Mana nih suaranya yang suka pedes-pedes? Yuk kita buat sebelah mie kuah termudah, terenak, simple banget Sebelum video dimulai, berlangganan gratis seumur hidup dengan klik tombol zoom break dan mencet bell notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Nah kalian pasti pernah lihat kerupuk kayak gini, ini adalah kerupuk yang kita buat untuk sebelah kita rendam dulu dengan air panas secukupnya Tambahkan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah kemiri, dan 3 ruas kencur Tambahkan 2 buah cabai rawit atau 3, kalau mau pedas tambahin yang banyak, 2 buah cabai keriting Dan setelah itu kita tambahkan minyak secukupnya saja Lalu kita blender, jadi blendernya itu tidak pakai air, cuma pakai minyak tadi ya Setelah itu kita haluskan bahan-bahannya ini sampai halus Baru deh kita tambahkan minyak secukupnya, dan 2 butir telur kita pecahkan terus ke dalam panci masak tersebut Oke, kalau udah seperti ini, lalu kita aduk-aduk, ora-ari telurnya sampai ancur dan matang Setelah itu baru kita tambahkan bumbu yang udah kita haluskan tadi Nah, kayak gini aja, simple dan mudah banget, kita tumis dulu sampai bumbunya masak dengan sempurna Kita tambahkan sosis yang udah dipotong-potong, bakso yang udah dipotong-potong Kalian opsinya boleh pilih, mau pakai cumi, mau pakai sosis, mau pakai bakso, mau pakai udang, terserah Tambahkan 4 lembar daun kol yang udah dicincang, baru kita masukkan 2 bungkus mie instan ke dalam kuahnya tadi Dan kerupuk yang sudah kita rendam tadi Tambahkan 1 sendok teh gula, kalau nggak mau pakai gula boleh juga 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan saus sambal Atau kalau mau pedas boleh ditambah 3-4 sendok makan saus ya Setelah itu kita aduk-aduk, tambahkan 1 batang sawi hijau, daun bawang 2 batang Yang udah kita cincang-cincang, nah mie-nya udah jadi, selesai Simple dan mudah, nyami